Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku bersama aku Claudia I have a PhD in Dermatology and I will help you understand the complexity of your skin Dan di video kali ini, aku akan mereview 2 produk Drops of Youth from The Body Shops Di sini yang pertama ada Drops of Youth Bouncy Jelly Mist Dan yang di sini ada konsentrat mereka Jadi untuk kalian yang misalnya lagi mencari produk anti-aging Atau untuk mencegah penuhan ini, keep on watching! Nah jadi sebelum aku membahas tentang produknya Aku mau menjawab sedikit pertanyaan dari banyak teman-teman sekalian Banyak yang sering tanya ke aku, kapan sih kak saat yang paling tepat? Umur berapa sih umur yang paling tepat untuk memulai skincare anti-aging? Dan jawabannya adalah selalu tergantung keadaan kulit kalian Jadi sebenarnya gak ada patokan umur berapa harus baiknya memulai Karena setiap orang itu bisa punya kondisi kulit yang berbeda-beda Walaupun dengan usia yang sama Nah contohnya aja ya, mungkin teman kalian adalah seseorang yang memang udah rajin nih Merawat kulit wajahnya dari muda Makanya pasti tentunya di saat mereka umur 25 kulitnya masih bagus dan masih sehat Tapi ada juga kan teman-teman yang misalnya di saat muda seperti aku Tidak pernah menggunakan sunscreen Jadi kita harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan kita Dengan kondisi kulit yang memang mungkin sudah tidak sebaik teman-teman kita Yang dari dulu tuh udah selalu rajin merawat kulit wajahnya Pokoknya gak ada patokannya usia berapa bagusnya memulai skincare rutin yang anti-aging Bahkan menurut aku sebenarnya kalau misalnya di saat kita masih muda Kita udah membersihkan, melembabkan, dan menggunakan sunscreen Itu udah bentuk juga kok dari anti-aging skincare rutin Karena aku selalu percaya kalau mencegah lebih baik daripada menyembuhkan Nah lalu mungkin teman-teman yang bertanya sekarang Lalu bagaimana sih caranya kita mencegah nih yang namanya penuaan dini di usia yang masih muda Salah satunya yang pertama yang penting itu hidrasi sebenarnya guys Menghidrasi kulit kita, memberikan kandungan air ke kulit kita Itu adalah bentuk anti-aging yang paling sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja Lalu yang kedua adalah menggunakan skincare produk yang kaya akan kandungan antioksidannya Nah antioksidan ini bisa menangkal efek buruk, radikal bebas Sehingga kulit kita itu tetap terjaga kekenyalan dan kesehatannya seiring bertambahnya usia Nah lalu yang terakhir tentunya adalah dengan menggunakan sunscreen Ini pokoknya penting banget Udah wajib mau dari kita usia muda sampai kita usia tua Kita harus tetap melindungi wajah kita dari dampak buruk sinar UV Oke tanpa bertele-tele lagi aku langsung masuk ya Ke review produk dari The Body Shop Drops of Youth range Kalau misalnya kalian lihat biasanya di Drops of Youth labelnya itu ada tulisan TM atau trademark Jadi apa yang ada di dalam kandungan produk Drops of Youth ini Nah jadi di dalam trademark ingredients Drops of Youth ini Terdapat 3 macam plant stem cell extracts Yang pertama dan merupakan andalan dari semua range drops of youth ini adalah Edelweiss stem cell extracts Edelweiss plant ini bisa tumbuh di kondisi yang sangat ekstrim Jadi mereka itu tumbuh di Alpine Mountain di daerah Itali Di saat siang hari cuacanya itu kan sangat panas ya Karena dia itu puncaknya sangat tinggi Sedangkan di malam hari cuacanya langsung berubah 180 derajat menjadi sangat dingin Jadi bagaimana sih Edelweiss plant ini bisa bertahan di kondisi cuaca yang sangat ekstrim Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi di dalamnya Jadi makanya skincare products yang memiliki kandungan Edelweiss plant extracts ini Tentunya kandungan antioksidannya juga sangat-sangat tinggi Dan belum lama ini ada sebuah bukti yang menunjukkan kalau Edelweiss plant extracts ini Bisa membantu meringankan periorbital wrinkles atau kerutan di sekitar daerah mata Lalu juga bisa meningkatkan elastisitas kulit Serta bisa meningkatkan atau menebalkan lapisan dermis kulit kita Selain Edelweiss, terdapat juga extracts si Holly stem cell extracts Nah jadi masih sama dengan Edelweiss Kandungan si Holly ini sangat kaya akan kandungan polyphenols dan juga flavanoids Yang merupakan kandungan-kandungan yang bisa melindungi kulit kita Dari segala dampak buruk eksternal yang ada di sekitar kita Nah lalu blend terakhir dari Drops of Youth Extracts ini adalah Christe Marine Sama seperti tumbuhan Edelweiss, Christe Marine ini juga bisa mempertahankan dirinya di kondisi yang sangat ekstrim Jadi dia bisa tumbuh di tanah yang sangat asin dan banyak sekali terpapar sinar UV Dan konon tubuhan ini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik Oke jadi setelah tadi kita menelaan lebih tentang ingredients-ingredients andalan dari Drops of Youth ini Tentunya kalian udah tau ya gambaran besar dari Drops of Youth product Tentunya mereka adalah produk yang sangat kaya akan kandungan antioksidannya Antioksidan itu bagus untuk siapa aja Semuanya bisa mendapatkan manfaat dari antioksidan Dan merupakan salah satu alternatif anti-aging skincare yang bisa digunakan oleh kalian yang masih belum berani nih Untuk menggunakan skincare-skincare yang sering dianjurkan oleh para dokter Seperti retinol, retinoid, dan lain-lain Oke sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan produk-produknya Di sini yang pertama ada The Drops of Youth Bouncy Jelly Mist Ini merupakan jelly mist yang baru launch aja di Indonesia belum lama ini Nah kalau kalian lihat produk Bouncy Jelly Mist ini sebenarnya dia itu bentuknya seperti agar-agar atau jelly gitu ya Tapi saat disemprotkan dia langsung keluar seperti fine mist Jadi langsung dalam bentuk cairan Menurut aku produk yang satu ini dia tuh cukup versatile Jadi bisa digunakan dengan berbagai macam cara Dan bisa disesuaikan dengan skincare rutin kalian masing-masing Kalau aku sih aku punya kulit yang oily combination ya Aku suka banget nih menggunakan produk ini di awal skincare step rutin aku Jadi setelah aku mencuci wajah, wajah aku masih agak sedikit basah Aku langsung semprotkan aja produk ini ke seluruh bagian wajah aku Dan aku tinggalkan sampai dia set terlebih dahulu Nah kalian pasti tau kan kalau misalnya kulit kita hydrated Nanti skincare produk yang kita taruh di atas kulit kita itu bisa menyerap dengan lebih baik Nah selain kalian gunakan sebagai pengganti toner seperti aku Kalian juga bisa menggunakan produk ini di skincare step rutin kalian yang mana aja sebenarnya Sebagai tambahan hydration dan juga antioksidan di kulit kalian Oh ya selain itu Bouncy Jelly Miss ini juga bisa kalian gunakan loh Sebagai primer sebelum kalian makeup Atau setelah kalian selesai makeup untuk nge-set makeup kalian Jadi dia gunanya bisa ya itu ya menambahkan hydration Supaya makeup kalian tuh nempel lebih bagus Nggak terlihat kering ataupun cakey Dan juga sekaligus menambahkan level perlindungan antioksidan di kulit kalian Kalian bisa banget menggunakan produk ini juga di tengah hari Jadi saat di tengah-tengah kalian kerja, lagi sumpek, pengen sesuatu yang menyegarkan kulit kalian Kalian bisa langsung spray aja nih si Drops of Youth Bouncy Jelly Mist ini ke kulit kalian Nah untuk cara pemakaiannya sebenarnya gampang banget Kalian kan bisa langsung semprotkan aja ke wajah kalian Kalian tinggal langsung letakkan produknya 20-30 cm dari wajah kalian Dan kalian semprotkan seperti ini Hmm Wanginya tuh segar banget guys Oh iya aku mau kasih tau sih sebenarnya ke kalian Kalau produk ini itu mengandung fragrance ya Jadi ada wangi-wangiannya, ada sensorial experience yang saat digunakan Sebenarnya kalau misalnya kalian lagi sumpek di tengah-tengah kerjaan yang lagi banyak Ini tuh bisa menyegarkan banget dan kayak kind of therapeutical gitu loh In the middle of the day Namun perlu kalian ingat kalau misalnya kalian memang punya sensitivitas terhadap fragrance Atau misalnya kalian gak suka untuk menggunakan produk yang ada kandungannya fragrance Kalian harus tau kalau produk ini ada kandungan fragrance-nya So just keep that in mind Nah jadi apa yang aku suka dari produk ini adalah Dia itu melembabkan sih, terasa banget melembabkannya Dan juga setnya itu gak terasa greasy ataupun gak nyaman sama sekali Nah selain itu yang aku suka dari produk ini juga tentunya packagingnya yang super slim dan light gitu Jadi compact banget, mudah ditaruh dan dibawa kemana aja Tapi berhubung mungkin banyak dari temen-temen sekarang lagi work from home aja Ini juga pokoknya gampang banget nih kalian taruh di sebelah laptop kalian, di sebelah kerjaan kalian Dan pokoknya kalau misalnya kalian lagi butuh refreshing sedikit Kalian bisa langsung gunakan ini Nah tapi menurut aku kekurangan dari produk ini adalah spray-nya sih menurut aku Spray-nya masih kurang fine, jadi dia masih keluarnya agak velocity-nya atau speed-nya tuh cepet banget Jadi kadang suka mengagetkan gitu Nah jadi kalau misalnya kalian gak suka spray yang seperti itu Tentunya masih ada cara lain kok Jadi kalian bisa langsung spray-kan aja produknya di telapak tangan kalian Lalu kalian tepuk-tepukkan di seluruh bagian wajah kalian Seperti selayaknya toner Nah tapi kalau misalnya lagi di tengah hari Kan tentunya gak praktis ya Kalau kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu Nah jadi tetap masih bisa digunakan nih Dengan cara langsung di-spray-in aja ke seluruh bagian wajah Oke jadi setelah kita bahas produk Miss Aku mau bahas sekarang produk yang sudah tentunya gak asing lagi nih Untuk kalian yang udah pernah main ke The Body Shop Yaitu Drops of Youth Concentrate Ini merupakan salah satu produk best-selling dari The Body Shop Yang aku sebenernya udah lama banget pengen cobain Tapi belum kesampean dan akhirnya bisa cobain juga Nah produk Drops of Youth Concentrate ini Memiliki packaging gelas Yang tentunya terlihat elegant dan juga sturdy Walaupun memang downsidenya dari semua packaging gelas adalah Dia itu gak terlalu mudah atau efisien dibawa traveling kemana-mana Tekstu dari produk ini adalah Very lightweight watery gel texture Kalian hanya perlu 2-3 tetes aja untuk melapisi seluruh bagian wajah kalian A little goes a really long way with this product Dan untuk finish dari produk ini Dia itu bisa aku bilang di tengah-tengah satin dan juga dewy Jadi gak terlalu yang kayak glowy-glowy banget Tapi juga langsung terasa melembabkannya Dan aku juga sempat bereksperimen Berberapa kali dengan produk ini Aku coba lapisi dengan beberapa skincare produk aku lainnya Dan aku merasa produk ini Place atau blend really well dengan skincare produk aku lainnya Jadi aku seneng banget Karena menurut aku Dia gak pernah peeling Terus dia juga gak pernah mengganggu Kayak efektivitas dari skincare produk aku lainnya Gak pernah bikin kulit aku jadi terasa terlalu berminyak di tengah hari Dan lain-lain Nah sebenernya kalian bisa lihat Aku sebenernya udah konsisten banget menggunakan produk ini Selama lebih dari 3 minggu Makanya udah tinggal sisa setengah nih Kayak gini Dan perubahan yang paling signifikan menurut aku Adalah level of hydration di kulit aku Jadi aku udah gunain produk ini sebenernya saat aku di musim dingin di Korea Selatan Kalo kalian gak tau musim dingin di Korea Selatan itu dinginnya parah banget Selain itu juga kering banget udaranya Nah biasanya kulit aku tuh prone to dehydration Walaupun aku oily ya Bukan berarti kalo kulit kita oily kita gak bisa dehidrasi Nah saat disana kulit aku tuh terasa jadi jauh lebih berminyak Terus jadi lebih mudah flaky dan juga kering dan mengelupas Tapi sejak aku tambahin ini ke my very basic skincare routine Jadi skincare routine aku tuh selain produk ini adalah cuman kayak toner, moisturizer, sunscreen di pagi hari Lalu toner dan juga moisturizer di malam hari Tapi dengan produk-produk itu aku masih merasa kayak kurang gitu hydrationnya Jadi sejak aku tambahin produk ini aku merasa aku gak pernah lagi mengalami yang namanya kulit dehidrasi Dan setelah itu perubahan kedua yang kurasakan adalah sebenernya ini sih Kekenyalan kulit Kalo misalnya kulit kita itu kan well hydrated Tentunya kulit terasa lebih kenyal Dan garis-garis halus itu juga bisa sedikit memudar And on top of that kulit kita juga bisa terlihat dan terasa sehat Jadi kalo misalnya kulit kita itu well hydrated Cahaya bisa memantul secara regular Jadi kulit kita terlihat glowy dan juga dewy Dan pokoknya itu tanda-tanda kulit yang sehat Oke sekarang aku mau nunjukin ke kalian bagaimana perubahan kulit wajahku Sebelum dan setelah aku menggabungkan penggunaan drop of youth ini ke skincare routine aku Dan mungkin perubahan paling signifikan yang kalian bisa lihat dari foto ini adalah pantulan cahaya dari kulit aku Jadi kalo kulit aku memang udah well hydrated Tentunya pantulan cahaya itu jadi lebih regular dan kulit aku terlihat lebih glowing dan juga lebih sehat Oke jadi tadi kan itu perubahan dari hydration di kulit aku Mungkin kalian bertanya-tanya Kalo gitu sebenernya dampak baik antioksidannya itu apa sih? Kok gak terlihat? Nah memang kalo misalnya antioksidan itu efeknya bukan yang singkat dan juga bisa langsung terlihat instant Ya jadi ini bukan merupakan perubahan yang kasat mata Tapi lebih ke investasi jangka panjang dimana kalian itu menjauhkan diri kalian dari permasalahan kulit di saat kita bertambah usia Ini ya seperti yang tadi aku udah bilang, kedua produk dari range The Body Shop Drop of Youth Time Bouncy Jelly Mist dan juga Constance ini memang mengandung fragrance Jadi untuk temen-temen yang memang punya sensitivitas terhadap fragrance Please take a note on that Tapi kalo misalnya memang kalian gak punya permasalahan dengan kandungan fragrance dalam skincare produk kalian Ini wanginya masih enak banget guys Jadi wanginya itu kayak very flowery, very... It's much like a garden Jadi saat kalian aplikasikan tuh rasanya kalian kayak lagi ke taman atau serasa lagi di spa Oke jadi segitu aja review dari aku mengenai The Body Shop Drop of Youth, Bouncy Jelly Mist dan juga Concentrate Oke temen-temen jadi segitu aja review aku mengenai The Body Shop Drop of Youth, Bouncy Jelly Mist serta Concentrate Nah dari kedua produk ini mana nih yang kira-kira kalian tertarik untuk coba? Boleh langsung tinggalin aja di komen di bawah Kalo misalnya kalian pengen ngelihat lebih banyak lagi review-review produk dari aku Please click the like button dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel aku Dan juga share video ini ke temen-temen kalian And ya hope to see you guys again on my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax